Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orientasi terbaik Sangking sunnah nabawiyah Gini ku keberlangsungan Terus kula Sering belajar tang kitab-kitab Samawi kitab-kitab Sering diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab Sering pondisakan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kurian nabi ibrahim Ini ku pertama jadi khalilur rahman Kekasih Allah khalilur rahman Ini ku pergi Pian mbak ini tersiksa Tersiksa protes Terus kadang yang saya ini Kutu protes Tapi protes berarti kita diimu Protes itu tidak harus diimu, protes Ya Allah dunia ini tidak fair Engkau yang Tuhan Engkau yang begitu penting Engkau yang menciptakan langit dan bumi Engkau yang memberi riski Yang bikin air, bikin oksigen Semua kebutuhan manusia Kemudian mereka tidak kenal engkau Ini tidak fair Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat Ngumpat Ini tidak fair dunia ini Engkau yang begitu penting Mencipta langit dan bumi Engkau begitu penting Yang menciptakan air Menciptakan kebutuhan manusia Kemudian mereka tidak kenal Engkau ini tidak fair Ini tidak benar Jadi sering marah Karena sampai tidak bisa Bayangkan kan Apapun hebatnya Presiden atau menteri Atau rektor Atau kia itu Senang desa tidak dikenali Statusnya Senang desa tidak diudang Lea pening dilek Terus tidak keren Bless Karena Ya sama kan Salah Habib soleh Al-Abbos Muridnya Syed Umar Penyambamun Senang desa Diudang pening dilek Terus tidak keren Bless Awal dari keren Tetap dikenal Nah kemudian Orang itu tidak kenal Allah Makanya terus beliau Sujud berkali-kali Ya Allah Sama siapal Munajatnya beliau Innahu layah zununi Allah aroh ahaddan fil arti Ya abudhu kau khairi Jadi coro kiai sekarang Namanya Innahu saat menikah lakuan Layah zununi Yak ini nyusana Ini ingin sun Nyusana banget Karena pakai lam taukit Innahu saat menikah lakuan Layah zununi Yak ini nyusana banget Ini ingin sun Apa yang nyusana an Apa yang menikah lakuan Ini adalah aroran Ini ngali In sun Fil arti Dalam bumi Ahaddan Yang wong suji Ya abudhu Yang nyambah Sopwa ahad Kain panjang Kain panjang Kain Wairi Salihan In sun Ya Allah Sungguh saya Sangat susah Karena engkau zat Yang begitu penting Kemudian yang tau Kalau engkau Tuhan Itu hanya saya Sampai ngenes gak Misalnya ada orang Melihat saya itu Marhafid Kemudian gak tau Kalau beliau orang alim Sampai sebagai muridnya Ngenes gak Ngenes kan Ada orang Memperlakukan bahmun Tidak tau Kalau beliau seorang alim Alam Kita sebagai santinya Ngenes gak Ngenes Nah ini Allah Yang Tuhan Kemudian orang Gak ada yang Memperlakukan dia Sebagai Tuhan Bahkan nyebut saja Gak mau Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim Kalau kita-kita Kan terseksa Mengerati duwe Rapayu Rabi Sengwes payu Rabi Raisa wayo Itu Jadi api Dedi wali Sudah berat Karena orientasinya Tentang Allah Tapi tentang diri Sendiri Kalau yang susah Proposal Ragu Macam-macam Artinya Nabi Ibrahim Itu orang Yang benar-benar Khalil Rahman Beliau Terseksa ini Karena dunia Degub Gakfer Masa Allah Yang begitu penting Kemudian Mereka gak tahu Maka awal Dari nubuah Itu apa Menawukan Al-Iqlang Mempermaklumatkan Allah Di alam raya ini Makanya Gak ada Nabi Kecuali Memaklumatkan diri Saya dulu Awal-awal Habib Saya bilang Orang alim Itu harus ngaku Kalau alim Habib Juga harus ngaku Kalau habib Yang orang miskin Tidak usah ngaku Sudah konangan Karena agama ini Pertama yang menolong Itu Memaklumatkan Sehingga pertama Nabi jadi Nabi Dari Gua Kiro Pertama apa Coro saingi Kiro-kiro Memaklumatkan Tapi reso Di bahasa Jumpa pers Tapi yang jelas Pertama yang dilakukan Nabi setelah Di Gua Kiro Memaklumatkan diri Kalau beliau adalah Nabi Sehingga dikumpulkan Semua Terus beliau Memaklumatkan diri Kalau saya ini Nabi Karena Tidak ada artinya Allah Kalau tidak Dimaklumatkan Makanya Di Quran Kalau menyebut Allah Atau menyebut Kebenaran Selalu dimulai Dengan kata Fa'lam Harus Dengertikan Kita ngerti Kemudian Mengertikan Ke orang lain Makanya Saya sering dulu Bilang ke Habib Soleh Tidak boleh Orang Soleh Menyembunyikan diri Karena nanti Kalau orang-orang Soleh Menyembunyikan diri Adalah sesuatu yang Tidak benar Coba misalnya Gini Orang bisa terhibur Lewat dangdutan Terhibur Lewat maksiat Sementara orang Tidak bisa terhibur Lewat Maka orang-orang Soleh Orang-orang Soleh adalah Orang yang bisa Memaklumatkan Allah Memaklumatkan Rasulullah Memaklumatkan Quran Dan supaya itu Diterima Karena awal Dari orang Terima itu Tahu dulu Nah ini Tahu saja Tidak Mungkin Nabi Ibrahim Susah Ya Allah Engkau Dihat yang Begitu penting Kemudian Tidak diketahui Ini apa-apa Tidak fair Akhirnya Nabi Ibrahim Diangkat sebagai Khalil Rahman Untuk menawukan Atau Untuk memaklumatkan Allah Nah sebelum itu Beliau dihibur Diterbangkan ke langit Ke alam malakut Kamu susah Ya Kenapa susah Karena Dihat sepenting Engkau Kemudian Tidak ada yang menyembah Setidak ke alam malakut Ditunjukkan Sekian juta malekat Sekian ribu malekat Semuanya Membaca Tasbeh Takbir Ibrahim Semenang Oh ternyata Saya seneng Jadi kan banyak Lalu coba Kalau kita punya Kiai Semakin yang seneng Banyak Semakin kita seneng Kalau tidak ada Yang tahu Bukan kita tersiksa Makanya ini Penting sekali Jadi pertama agama ini Seperti ini Barukannya Dengertikan Dimaklumatkan Saya ini orang yang Fumul Fumul itu menutup diri Betul Kecuali bang ngaji Saya kalau ngaji Terbuka Sampai saya Tidak tahu Apa ada yang stream Direkam Saya tidak tahu Pokoknya Satu-satunya Saya mau terbuka Itu pas ngaji Dan saya pede Karena dulu Ngaji saya benar Tanya masa Sebetulnya Kalau sama Mau pulang terbuka Bagus Potensinya dua Konangan alimnya Atau konangan Ya resiko terbuka Kan itu Konangan alimnya Nah daripada Potensi yang kedua Terus Tidak mau ngajar Kumul Sarati waliku Kumul Kumul itu Tidak menampakkan Memangnya Menampakkan apa Kalau tidak bisa Jadi saya tidak tahu Itu kumul Apa bagian dari Pengamanan Diri Apa 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 Jagaim Jadi Nabi itu Pertama yang dilakukan Apa Memaklumatkan Kalau Allah itu Tuhan Jadi Ciri utama Orang soleh itu Kalau kebenaran Tidak Mendominasi Bumi ini Jadi Ciri utama Orang soleh itu Seperti Makanya Kenapa Saya milih Manhat Tentu Habis soleh Tidak harus Niru saya Karena Antara orang alim Tidak boleh saling Mengikuti Tapi juga Seterusnya Tidak boleh saling Ganggu Saya itu Ngaji Dimana-mana itu Guyon Karena Bapak saya Suka Guyon Bapak Mbak Mbak Suka Guyon Alasannya Bapak dulu Sederhana Orang sudah Nyari Hiburan Dengan Maksiat Sehingga Agama ini Harus membawa Keceriaan Sosial Membawa Keceriaan Hati Orang itu Harus senang Dengan kebaikan Orang happy Dengan Manakibul Akhyar Dengan Fadu'ilul Akhyar Karena orang Disana Sudah senangnya Itu Kalau ada Maksiat Nah sekarang Agama Dibawa orang-orang Yang tidak Menyenangkan Juga Ngaji Ada muridnya Salah duduk Marah Salah posisi Meja Marah Lalu orang-orang Kan mikirnya Daripada Ngaji Dimarahin Terus Mendingan Tidak Makanya Nabi itu Paling marah Itu Kalau satu Kebaikan Jadi problem Muad bin Jabal Itu pernah Ngimami Lama sekali Dan yang Makmum itu Akhirnya Mufarokoh Dulu belum Ditemukan Fekih Tapi orang ini Sudah berani Mufarokoh Jadi ini Termasuk Mujtahid Sebelum Sebelum Tahu Fatul Mu'in Tahu Wahab Dia sudah berani Mufarokoh Jadi Sudah luar biasa Karena Bongsa Ibadah Agak-agak Ngawur Itu Tanpa Diajarin Sudah Duh Pinter Sendiri Dia Mufarokoh Ketika Dia Mufarokoh Komentarnya Mu'ad Dia Munafek Solat Belum Selesai Kau Mufarokoh Singkat cerita Mu'ad Melaporkan Itu Ke Rasulullah Si Tukang Penggembala Ini Juga Melaporkan Ini Ke Rasulullah Tapi Apa Kata Rasulullah Yang Rasulullah Yang Bela Yang Penggembala Tadi Kamu Itu Tukang Fitnah Agama Ini Kalau Kamu Model Begitu Orang Lari Padahal Ini Baca Quran Panjang Harusnya Ibadah Tapi Karena Ini Menjadi Problem Sosial Orang Menjadi Tidak Nyaman Jama'ah Itu Sudah Disalahkan Nabi Karena Tadi Kalau Agama Ini Jadi Problem Maka Masalah Besar Makanya Sifat Dasar Rasulullah Biayanya Murah Makanya Saya Ngaji Dimana Mana Suka Seperti Ini Mejanya Enggak Jelas Pengunjung Pengunjung Juga Agak Jelas Semakin Kacau Semakin Baik Kira 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 Ini Pengunjungnya Juga Seperti Ini Nanti Sampai Yang Bidah Jadi Tak Beri hak Tak Beri hak Ini Namanya Akom Medin Kalau Rifaman Taruh Kaha Fakat Jadi Pilihannya Kalau Tidak Akom Medin Jadi Kenapa Banyak Kiai Yang Ceria Karena Tadi Satu-satunya Cara Kita Menandingi Hegemoni Maksiat Adalah Pembawa Toat Ceria Karena Orang Itu Mesti Mencari Kebahagiaan Sebab Itu Para Nabi Itu Mengajarkan Agam Dengan Cara Yang Bahagia Misalnya Nabi Tidak Nentikan Salat Salatnya Benar Kuasa Kuasanya Benar Belajar Belajarnya Benar Jadi Kiyai Ngiyainya Benar Kalau itu Panjang Banyak Yang Tidak Masuk Surga Sementara Kubu Yang Lain Kampanye Bersudah Tenang Bersama Bapak Di Surga Kita Kampanyenya Konsolat Mesti Ditompok Masa Mesti Ditompok Seripot Sarat Ditompok Ikhlas Ikhlas Suwangel Berarti Anak 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 Kini Bersaing Sama Kampanye Sebelah Makanya Sama 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 Islam Tapi Bukan Berarti Saya Menyepelekan Aturan Dalam Selat Karena Yang Kampanye Itu Sudah Banyak Biasanya Kiki Sengkereng Sengkereng Bersama 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 Sengkereng 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 jadi makanya mereka kan sering pakai dalil andekan tradisi itu benar maka yang paling pertama melakukan itu sohaban selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sohaban ya gak mungkin sohaban masa bilang ke nabi ingkana bisa kafir berat kan masa kesolehnya andekan sabul khotir wafat di beduk saya gak akan berdoa seperti itu oh bisa marah sabul khotir celani masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan jadi orang itu harus mikir jadi saya saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Pak Bita menciptakan doa baru ini bukan urusan menciptakan orang yang punya sopan sepontan seperti itu ini bukan urusan modifikasi doa anda makanya kenapa para nabi itu gak disolati dengan cara seperti itu langsung assalamualaikum ya rasul assalamualaikum ya babakrin assalamualaikum ya umar gak mungkin kita mengatakan ya babakrin ya Allah ingkana masak abu bakar di ingkana kalau dia bukan kalau beliau asfabu rasulillah pasti orang babakrin sayyat sayyat itu juriyatu rasulillah pasti al-tahirin al-muthahiri guru-guru kita ini guru-guru kita jadi tolong doa itu nah kalau terpaksa doa waingkana musian anggap saja hafalnya hanya itu tapi jangan dijiwai jangan apa dijiwai kalau ditanya lukis ini orang soleh kok doanya waingkana musian itu kan guru jenengan apalku ikut tapi rasa dimaknani karena sekali dimaknani nanti kan jadi ini urusan etika urusan rasa saya teruskan karena jadi saya mohon sekali apa-apa itu ada aturannya ada aturannya ya tentu kita ikut masal saja semua selain nabi selain para wali kita gak apa-apa doa waingkana musian wingkana musian tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan wingkana musian itu coro jowo hanya rapalan rapalan itu ya sudah ngomong saja tapi gak usah gak usah dijiwai yang dijiwai kita adalah sifat khufurnya Allah bukan status mayitnya tapi sifat khufurnya Allah karena kata musik itu kan gak nyaman makanya nabi itu hebatnya nabi ya tentu karena bentukan Allah subhanahu wa ta'ala adabhani robbi fa'asana takdibi itu kalau nyifati tentang keburukan orang mu'min itu diikutkan sifat khufurnya Allah jadi misalnya gini kalimatnya liyukafirawahu anhum aswa'allaydi amil atau sebagian ayat misalnya wayukafiru anhum say'atihim jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu sangking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang jadi nyifati Allah dulu Allah sangking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik karena orang-orang baik juga manusia ustad juga tapi lebih kenyifati ke Allahnya kalau kita kan gak lebih tertarik nyifati mayitnya sehingga kita di hati itu ah mayiti kira tak jalanus puro tuntas kayak gitu kalau di Quran enggak seperti itu jadi kita lebih mensifati Allah itu khufur afuung karim makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini Allahumma innaka afuung karim tohibbul affa baru bakas fa'fu jadi ada aturannya meskipun ilmu ini agak jelimet tapi bagi ahlinya ini makruf kalau samaan gak faham berarti gak ahlinya jadi ilmu ini agak jelimet tapi makruf sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah itu cara berpikir harus kita balik misalnya begini wong islam nakalimono penggawaiannya maksiat kok di syafa'ati ganjim nabi kurang penggawaian caranya berpikir jangan gitu kalau gitu kemari manggal wong nakalimono kok untuk syafa'ati ganjim tapi cara berpikir begini syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah luas sekali syafa'atu Rasulullah ghiru munhasirah tidak terbatas syafa'atu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu Allahumma misalnya maghfirotuka ausa'u minzunubina yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfirotuka ausa'u minzunubina warahmatuka arja intimin amali jadi jangan kitanya dulu kalau kitanya dulu kan nyifati kita dunia banyak itu sama gak usah ngaku sudah tahu semua tapi nyifati pertamanya apa Allahumma maghfirotuka ausa'u minzunubi warahmatuka arja'intimin amali sehingga dari nyifati maghfirotuhah yang wasi'ah yang tidak terbatas kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiyat pun mungkin atau berhak dapat am sama syafa'atu rasulillah itu ghiru munhasirah syafa'atu rasulillah itu wasi'ah sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah itu bukan menyangkut melegalkan kabirah bukan menyangkut mengesahkan orang islam dosa bes karena nanti dapat syafa'atnya rasul cara berpikir jangan gitu nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafa'ati rasulillah itu jangan gitu cara berpikir dibalik syafa'atu rasulillah awsa'u awsa'u sangat lu sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian sama rahmatnya Allah ta'ala itu wasi'ah rizkinya Allah ya wasi'ah sampai orang nganggur ya somangan begitu juga rahmatnya Allah ta'ala itu wasi'ah sampai orang sumpah hutangnya ya somguyu tapi kalau dibalik misalnya saya diprotes kia'i saya pernah juga diprotes kusumat lupuk latih guyu padahal mereka maksiatih hutangnya kini-kini karena kamu menyifati orangnya kalau menyifati orangnya sampai guyu haram hutang jatuh tempo sampai tidak mikir dosa tidak dosa jadi kia'i muridnya goblok kalau kia'i kurang tahajud ya dosa jadi kia'i muridnya goblok tenang saya penting untuk soalan saya mati ya mestinya cara berpikir dibalik rahmatullah wasi'ah rizkuhu ya wasi'ah fadluhu wasi'ah sampai orang sumpek wahi iso'gu yuh sehingga kita ini sudah objek kita ini tidak subjek di alam raya ini kita tidak subjek tapi apa objek makanya saya berkali-kali mengatakan buk kaya apa sumpeknya kita tetap orang iso'gu karena apa Allah mensifati dirinya wa'anna huwa adhaka wa'abka Allah itu adhaka dhat yang memberi orang iso'gu yuh wa'abka landat yang maring orang iso' nangis karena sifatnya Allah pasti nafidah sifatnya Allah pasti terjadi dan kita objek makanya orang sumpek utangnya bujur percaya tonggura percaya ini berbantar karena Allah adhaka adhaka menang menang bunda ngeluhnya orang alim misalnya alim alam anak yang menjadi rumi haraiso susah kaya raya anaknya jadi pasen susah Allah punya cara untuk abegah untuk bikin orang nangis nah karena kita ini objek pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa bisa nangis makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini bukan karena anda plek enggak karena Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petun kita enggak ditunggu kanjeng nabi enggak ditunggu wali shongong enggak ditunggu para alawin yang dulu enggak ditunggu habib habib yang sayyid abdu al-haddad tapi karena Allah itu al-hadi yang memberi petun dan sifat Allah pasti nafidah sifat Allah pasti nafidah Amerika kaya apa liberalnya sekarang trendnya juga banyak yang masuk Islam kampung-kampung pedalaman enggak ada key-nya cukup mudin kadang membawa agama itu orang yang kesitu mau nyari kayu orang di pedalaman Kalimantan Sulawes itu pertama itu nyari kayu tapi bawaan hidayat lama-lama bikin medjid saya pernah di Korea kesana orang nyari uang niatnya juga nyari uang tapi akhirnya terseksa kalau enggak bikin medjid karena apa karena Allah itu al-had yang memberi petun sama kalau kamu umat wad-wad-wad ini kamu amal namastis ditompok ditompok melebu nerokok mulai ngaji tenang tenang santai bahkan kadang bilang gini pak yait tadi enggak bener masa ngecap orang melebu nerokok kita yang masyarakat enggak tahu pintunya kayaknya kayaknya tahu punya cara betul orang bedui itu kalau ngaji sama nabi itu lebih unik timbang yang soleh timbang yang pinter sehingga banyak ilmu ditemukan dari orang bedui karena cara berpikir itu aneh kalau orang soleh orang waras kan berpikir aneh standar jadi orang bedui itu aneh pernah suatu saat khutbah cerita kiamat wah dasarnya kiamat kaya semua orang diam nangis orang orang bedui enggak lebih cerdas ini nabi itu cerita kiamat ada tanggal ini gimana orang nangis semua karena dasarnya kiamat kaya gitu bumi dihancur kan pantas nangis dewe dewe kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir mikir dewe dewe tapi ini tidak orang bedui cara berpikir itu enggak ya rasulullah matas ha itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya kalau cerita kiamat harus jelas lengkapannya jadi unik jadi cara berpikir sohabat kaget semua kaget karena enggak kepikiran nabi akrod itu mengabekan banyak sohabat yang menganalisis lam yasma nabi memang enggak dengar sehingga mengabekan ada yang analisis lagi samia wa kariha sebenarnya nabi dengar tidak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya tapi si Arobi ini cerdas masuk akal kan misalnya mau pilihan presiden orang mesti tanya kapan ya kan mau ganti presiden atau ganti bupati takannya orang kan kapan kayak masakom jadi wali tidak pertanyaannya kan kapan kalau jatuhnya kan sudah sehingga tanya mata sa'ah ya Rasulullah lama-lama nabi diangin-angin benar juga orang ini saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya ini yang nabi menjawab karena nabi orang-orang yang sangat pintar tanya balik ma'adad lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan saya tanya balik persiapan kamu apa jawabannya santai saya tidak menyediakan bapak solat saya biasa saja maksudnya standar ya kira-kira lima waktu pas jenis saya kira-kira dan saya puasa standar saja pas tetapi saya mencintai kamu jawabannya nabi apa al-mar'u ma'aman ahabba sebagian antah ma'aman ahbab jadi hadis itu populer baru adekan dia punya etika maka soan dulu tanya empat mata itu jadi hadis ahad barokahnya dia selonong di depan umum zaman nabi khutbah itu jadi khutbah mutawatir jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang tidak baik maksudnya suul adek tanya gitu kan suul tapi itu barokah akhirnya khutbah mutawatir karena didengar ribuan sohabat yang mendengarkan khutbah Rasulullah khutsoni bidhalika Rasulullah khutsoni bidhalika Rasulullah itu nanti jadi hadis ahad yang kualitasnya jauh dibawa hadis mutawatir jadi barokahnya orang suulat tapi ada karena Allah yang mendesain akhirnya kata sohabat kata Anas bin Malik mereka mantelnya bukan main sama Arobi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah tapi setelah nabi jawab almar umma aman habba fama mereka enggak pernah senang dengan hadisnya nabi sesenang riwayat almar ma'aman ahab barokahnya Arobi bedui makanya saya bagi kiai ini bedui saya tak perdahankan ilayu milqiyamah karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang bedui barokahi suuladab tadi jadi mohon ini supaya majlis ini kan terlatihlah mengatakan Allah itu subjek Allah itu alfa ilul muhtar Allah itu alfa ilul muhtar Allah itu yang menentukan alam dan Allah mensifati dirinya wa'annahu wa'adhaqah wa'adhaqah Allah itu yang memberi orang itu bisa tertawa dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis mau kayak apa kamu neror umat wah mal gak mesti diterima gini-gini ternyata ini majlis nangis mulai guya guyu padang guyu-guyu ini kenyak tenang daripada agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya gak perlu di statuskan seperti itu ya sudah biasa jadi nah imam besar dalam madhati ini namanya Abu Hassan Asyadili Abu Hassan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini saya ini susah sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini marah gak usah sudah kamu ditektir pernah sujud itu sudah keren saya itu andakan dapat kabar dari malaikat bahak sholat kamu tidak diterima saya tidak susah bukan karena sombong pernah ditektir sholat sujud Allah itu keren kaya apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud makanya Abu Hassan Asyadili tidak usah mikir sholat ditompok tidak usah mikir ditektir sujud itu hebat cukup kamu mendapat balasan dari Allah kamu pernah ditektir sujud tidak perlu ngaji alim alam saya 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 keren paling tidak malaikat pernah melihat kamu saya tidak penting paham bukan penting karena israbakat paham jadi Abu Hassan Asyadili adalah orang yang dan itu Al-Hasani makanya macam-macam kita yang Al-Husani sudah kita punya fakih mukut dan punya banyak di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abu Hassan Asyadili beliau kalau menghentikan sesuatu positif termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima tidak kata beliau saya sempet diterima tahu saya sebetulnya kadang-kadang yang miris saya sangat sadili sangat sangat sadili saya tidak pernah berdoa ibadah kami dengan terima tidak karena takut kalau doa itu terus ditompor akhirnya terusan akhirnya ngenes masa orang pernah sujud ngenes lama-lama gini setan masuk apa artinya saya sujud ternyata tidak diterima itu kan ibarat gini kamu ngasih uang sama orang tua kamu misalnya habib sholat ngasih uang habib ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih itu kan lucu terima kasih tidak terima kasih seorang anak ngasih orang tua itu keren makanya saya bangga dengan habib sholat ketika beliau mengumrohkan habib pakli sudah mendaftarkan haji habib pakli adonan 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 ulama dulu cara berpikir seperti itu makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktari sudah pernah sujud di koran tidak pernah ada ayat wasjud selanjutnya syirah ingkana kada wakada ingkunta mutayakinan dikobuli sujud tidak ada sujud saja tidak usah mikir makbul apa tidak sudah kalau sujud pasti waktari saya sebenarnya sebagai orang tidak ada muti solatku ditompok tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan apa arti ini solat itu kan ngeri seorang hamba yang nguripin yang bumi Allah kemudian menyoal pernah hanya karena takut tidak diterima itu kan geblek banget biasanya jenis kiai yang di partai itu sudah tahu kalau kalau dikobuli sedi umat masalah kamu tidak keren yang dikobuli jadi nanti kalau misalnya ada manhatnya habib soleh yang yang tidak seperti itu tidak apa-apa mungkin sebagi orang tidak takabur tidak fahir sehingga makanya mulai dulu lama itu partainya kalau tidak rojak saya ini yang jelak terang-terangan ikut partai rojak saja partai rojak karena banyak yang sudah di partai kaw tapi saya rojak yang bililmi yang bililmi tadi makanya Sayyidina Umar itu yang namanya sama sujud saya itu punya kitab habib soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya muji-muji sujud Sayyidina Umar ketika ditusuk ditusuk seorang kila itu majusi Abu Lu'luk terkenalnya itu itu hulamul muhiroh terkenalnya ditusuk dia sohabat beliau sohabat wali jadi nusuk Umar itu kayak apa nusuk masakom aja dosa besar apalagi nusuk Umar itu ketika ditusuk dia itu ya punya dendam namanya manusia itu punya dendam maksudnya namanya orang kan manggal sama yang nusuk kalau orang manggal itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka tapi apa kata Umar ngetikan gini tanya pertama yang nusuk saya siapa orang majusi orang majusi hulamul muhiroh alhamdulillah alladhi lam yaj al maniyyati biyati rojulin lam yajjud laka sajdatan yuha jubiha inda kayo mal kiyama saya itu seneng kusti yang nusuk saya orang yang gak pernah sujud sama jendengan jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka saya gak takut orang itu nuntut sama saya tapi kalau dia pernah sujud pernah sholat kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya kemudian dia berargumentasi saya pernah sujud ya Allah kenapa kau masukkan neraka saya gak berani jawab ya Allah sangking gormatnya sama yang namanya sujud jadi kalau makannya dendamnya kesampaian coro jowo ya dendam dengan tanda kutip ya tidak makannya semestinya jadi memangkel yang nusuk nak menebun rokok pantas ngurah tahu sujud tapi kalau pernah sujud kemudian dia masuk neraka karena saya bisa yuha jubiha yu mal kiyama jadi kayak apa sujud saya apa nabi itu kalau muji sujud sama yang mengatakan wahad ta takunas sajdatul wahidatu khairan nad dunya wa ma fiyah nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah kenangan terbaik kita apa di dunia pernah sujud keren kalau menurut saya tahu bayar sehari ini kalau suan kiyai saya tahu tidak menurut saya tidak menurut nah tapi kadang sajtan itu masuk tadi apa artinya sujud tidak harus ditompok apa artinya suan khabib mengatur harus ditompok mengatur akhirnya ada ketakutan kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama mafaihidatus sujud wah itu sudah buruk sekali wah mbak kok tanya mafaihidatus sujud ini pentingnya mafaihidatus sujud jadi saya ngaji agak-agak ura'an wa amdan kalau ini watak sudah bukan-bukan jadi ura'an itu ada dua ada yang amdan bismil ilm ilmunya banyak terus milih manhad insyaallah saya partai itu ada yang ura'an bakat ada ya ada apa banyak nah sebetulnya khauf juga gitu ada khauf itu karena ilm ada khabib alim alamah atau kiai alim alamah dia tahu masyarakat kalau mengikuti gusbak jadi fakir kurang tawaduk terus dia milih partai khauf lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf dari awalnya sati cilik jenisnya bersati jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya karena khauf cuma jenisnya bersati cilik kalau di rumah di kunci ada geludak-geludak ada hantu putih jadi ya sama yang bawa rojak bisa bawaan dablek yang bawa khauf bisa saja bawaan hati cilik nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm yang bawa khauf juga bismil ilm ya ada yang orang yang hati gede maka ini dua blok tapi tidak bawaan rojak ini bawaan dablek ada yang hati cilik tapi bawaan khauf jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati hati cilik kita inginnya tidak kalau rojak bismil ilm seperti abul khasan asyadili kalau yang kampanye khauf seperti saya tahu al-haddad bawaan apa ilm sehingga kita ini kul ini ala bayinatim mirrabbi semua itu berdasar ilmu sehingga jelas makanya semua nabi memaklumatkan apa kul ini ala bayinatim mirrabbi jadi semua ilmu syaratnya apa bayinah bayinah itu kebenaran ilmiah sehingga jelas makanya itu yang disebut Allah s.w.t mensifati kekasihnya yaitu nabi Muhammad s.a.w. s.w.t lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina munfakina hatta taktiyahumul bayinah rasulun minallah yaitu suhufamutah ini ini kanjeng nabi sangking cerdas menah dari orang islam orang musyrik orang kafir mengerti logika yang dibangun nabi saja kuat infikak dari kemusyrikanya makanya disebut munfakin orang-orang musyrik orang-orang kafir tidak munfakin tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta taktiyahumul bayinah itu siapa rasulun minallah yaitu suhufamutah masyur itu debatnya nabi dengan orang-orang musyrik mereka bilang ya muhammad kita ini urusannya banyak kasusnya banyak lalu anda mengajarkan ke tuhan satu masa urusan banyak cukup tuhan satu itu gak fair muhammad urusan kita banyak masyakil kita banyak muskilah kita banyak kalau tuhannya satu gak cukup muhammad nabi dengan santainya memberi penjelasan ya sudah gini saja kalau kamu jadi buddha atau pembantu majikan kamu banyak semuanya merintahkan kamu semuanya bikin aturan untuk kamu kamu suka gak ya gak suka muhammad kalau majikan kita banyak repot ya sudah tuhan kamu itu majikan kamu kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing yaudah mat tuhannya satu aja mat karena nabi bayi orang itu bisa dibalik-balik pikirannya makanya disebut jadi nabi itu jadi nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa jadi segampang itu nabi memberi apa argumen argumentasi karena beliau adalah al-hujatul balik jadi nabi itu gak pernah kelah pernah nabi debat sama orang yahudi muhammad saya ini turunan ibrahim kita ini israel kita tahu israel adalah turunan nabi israel nama lain dari yaakob yaakob bin ishak bin ibrahim padahal yaakob ini punya anak namanya yahuda makanya yahuda bin yaakob bin ishak kita ini yang mirip ibrahim bukan kamu tapi orang yahudi itu gak apal nasabnya sehingga mereka bilang kita ini sangking baiknya ibrahim saja pengikut kita terus digocel nabi ibrahim itu buyute yahuda makanya digocel ha antum ha ula iha jatum fi malakum fi ilum falimatu ha juna fi malai salah kumbi ini kita ada debat ini sudah ilmiah kenapa kamu menjadi tidak ilmiah kenapa muhammad terus Allah menurunkan wama unjidatit taurot wal injilu illa mimba diafala ta'kilun artinya gini kalau ibrahim dikatakan ibrahim yahudia itu sama dengan saya berkali-kali podok harus sampai misalnya ngentikan bazyubar itu pengagumnya gusroji padahal gusroji bin ubab bin maimun bin zubair misalnya gusroji bin gieji ubab bin gieji maimun bin gieji zubair nah ibrahim itu kan yahuda bin yaqob bin ishak bin ibrahim terus mereka bilang ibrahim itu pengikut yahudi itu kan kebalik kayak habib hasan itu pengagum habib soleh kan habib hasan rohnya ini gimana ini sembahnya kok dianggap nah sehingga orang yahudi ketika nabi berdebat beda dengan nabi muhammad s.a.w. ketika ditanya kenapa kamu yakin agama tawkhid mila ta'abi karena ini agama nenek moyang saya mila ta'abi ibrahim jadi jelas akhirnya orang yahudi ngerti ya kan sama dengan mengatakan tadi pak karno itu pengagum puan maharani kan aneh aneh gak kalimat itu bahasim asari itu pengagum gustur gak lucu itu jadi nabi itu orang yang bayina bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikab bisa munfakin tercerabut dari akad ke kafir nabi itu mudah sekali merubah logika makanya di koran sering ada kata aro'ayta aro'aytum karena memang tadi nah saya mohon apapun pilihan anda rojak kayak pulhasan asadili tadi ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak solatnya diterima apa enggak beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud saya tahu sujud keren saya bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah lupa hari bahasanya kalau melibu suarga lah wisin melibu suarga tapi di dunia orang tahu wisin sama seperti di guru seorang pura orang tahu salam temblik wisin kira-kira seperti meskipun salam temblik itu penting ya penting misalnya salam temblik saya ketemu dua saya wakil enggak masalah penting itu itu bukan nilainya betapa malunya kita saya dulu mau disarang andaikan enggak pernah khidmah sama malu tenang sebagai apa santri makanya Syedina Umar ketika beliau dibunuh orang itu pertanyaan pertama dia pernah sujud enggak pernah andaikan dia pernah sujud maka saya enggak berani masukkan dia masuk neraka takutnya dia protes sama Allah ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka atau Umar ditanya Umar kita tahu nyembah aku kemudian dia di neraka kayak apa jadi makanya Umar ketika wafat mengatakan Alhamdulillah alladhi lam yaj almaniyati biya dirujulin lam yaj jud laga sajid ya jadi saya mohon sekali jadi majlis ini sebab majlis mubarak caranya tauhidnya dibenarin apa tauhidnya dibenarin jadi Allah itu adhaka waabka Allah Allah al-hadi Allah itu ar-razzak sehingga Menteri Ekonomi salah rumusillah tetap makan Allah itu ar-razzak negara dikelola keliru tetap makan Allah itu ar-razzak kiai 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 masalah tapi tetap agama ini jahat lo andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener wah repot kok sobrang mas mas kiai bener terus tapi agama ini berkali kiai r-razzak sama aku kancaran mas aku mengeluh tapi Allah ad-haka akhirnya sebuah gyu padahal orang nunggu ngeblas kancaran deng tapi karena Allah itu ad-haka kita dengan istri yang kita cintai dengan keluarga kadang nyung nangis karena Allah itu dat yang bisa memberi abegah wa'annahu wa'ad-haka wa'abegah terus wa'annahu wa'amata wa'ahyya kita tidak ingin mati 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 karena kita obik hidayah seperti itu Allah Allah itu kayak apa Korea negara ateis tidak terbayang di sana ada ngaji akhidatul awam abadid sekarang banyak saya kalau beli akhidatul awam kerdus sebelum saya ke Korea karena sebagian santri saya di Jogja di sana ada ngaji akhidatul awam ngaji tokrip bahkan saya di sana di lagok nasaduna dunia kayak apa Allah kalau ingin bikin kita karena Allah itu al hati orang Indonesia dikira seneng duit bareng seneng duit mau apa Korea setelah di Korea terseksa karena tidak ada tempat sujud akhirnya urunan segampang itu kalau menghendaki itu tidak dibenem karena Allah al hati jadi saya mohon sekali tawkhid ini dibenerin dulu Allah tetap alfa ilal mukhtar apa alfa ilal sehingga hendung kaya apa orang ngaji saya tetap guyu seorang yang sembuli saya Allah yang memberikan guyu kamu itu andaikan sesuai status kamu utanga akeh jatuh tempuh bucura percaya gede 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 paham ya jadi ini tak izjatkan kenjen dengan saya ini tadi bawa kitab fatur rahman di to Libya ayat kone mau kasihkan hadiah ke saya Tumar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husayni semoga ini dapat barokannya Al-Hasani ini ini dikarang oleh zurianya Abdus Salam bin Masis Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abu Hassan Ashadili jadi kita tahu Sohibul Hikam Ibnu Attaillah Sakandari muridnya Abu Abbas al-Mursi beliau muridnya Abu Abdus Salam bin Masjid itu Al-Hamiz Zadaini Mingzuriyati Abdus Salam bin Masjid jadi ini Al-Hasan jadi ini sudah klub karena mulai dulu tradisinya gitu banyak Sabaib ngaji Barojak Bafadol nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi seperti sanatnya soleh disarang soleh ngaji Bahmun tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi Sadat ngaji Sayyid Zaini Dahlan nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati jadi biasa mulai dulu silsilah seperti itu seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Korobatur Rasulillah jadi dulu Korobatur Rasulillah itu Bani Ibnu Abbas ngaji Sayyid Bin Sabit itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Sayyid Bin Sabit tapi Sayyid Bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Korobatur Rasulillah jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm kayak tadi munfaqina hatta taktiyahumul bayin jadi bayin itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan yang jelas itu itu siapa Rasul min Allah yad selu sukhufam ta'aram beri Al-Fatiha